Terima kasih. Terima kasih. Di bulan puasa ini, diantaranya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian apa yang kedua kejadian yang penting selain diturunkannya Al-Quran yang kedua adalah terjadinya perang badar dan penaklukan atau fatkul makah yang kita kenal. Sehingga ini merupakan momentum yang sangat penting sekali, momentum yang sangat berharga sekali untuk kita jadikan itibak atau kita jadikan pedoman supaya karakter-karakter yang ada di individu kita ini tidak lupa dengan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para alim, para ulama terdahulu. Kemudian ada kejadian yang selanjutnya yaitu kejadian yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 juga bertepatan dengan bulan suci Romaldon. Sehingga para generasi muda, generasi Z saat ini yang kita kenal maka tetaplah jas merah jangan sampai engkau melupakan sejarah di mana pertumpahan darah untuk merebut kemerdekaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini juga bertepatan dengan bulan suci Romaldon. Lantas apakah sebenarnya nilai keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Romaldon itu? Yang pertama adalah Romaldon adalah bulan ibadah. Ibadah apapun yang kita lakukan sebagai bukti pembentukan untuk memperkuat karakter pada diri kita perbanyaklah ibadah-ibadah selagi kita masih diberikan waktu untuk menjalankan baik ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda melalui hadis imam yang diriwayatkan oleh imam Ahmad. Sesungguhnya Romaldon adalah bulan Allah azza wa jalla telah mewajibkan berpuasa dan sesungguhnya engkau telah mensunahkan bagi para muslim untuk menegakkan sholatnya Atau sering kita sebut dengan nama Qiyamulail atau sholat tarawih. Maka barang siapa yang berpuasa dengan iman dan semata-mata ingin mendapatkan rido karena Allah s.w.t. Maka keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Kemudian yang kedua adalah pahala segala amal dilipat gandakan bahkan ditetapkan jenis ibadah wajib yang khusus hanya dilakukan pada bulan itu saja Yaitu di bulan puasa Hendaknya ketika kita diberitahu pahala yang kita dapatkan di bulan suci Romaldon Pasti orang muslim dalam 12 bulan itu pasti semuanya kalau bisa dijadikan bulan Romaldon Karena sangking mulianya kemuliaan di bulan Romaldon Pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika kita cukup peduli pada keistimewaan Romaldon Apakah kita cukup peduli keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Romaldon tadi? Ini perlu dijadikan sebuah renungan bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara terdekat kita Ini merupakan sebuah renungan Apakah kita cukup peduli dengan datangnya bulan Romaldon ini? Atau bahkan kita sama saja tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya Tahun kemarin sama dengan tahun ini Tahun ini mungkin bisa jadi akan sama dengan tahun yang akan datang Kemudian di mana nilai keistimewaan kita sebagai hamba Allah SWT Kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkan karakter kita Karakter kepribadian kita, karakter kinerja kita Apa yang seharusnya kita renungi? Yang pertama adalah Ramadan harus menjadi titik tolak perjanjian kehidupan Muslim Di sepanjang tahun selebihnya Sehingga kita harus berjanji pada diri kita bahwa Kita harus memiliki niat, motivasi, membangun diri bahwa Ramadan yang akan datang ketika saya diberi kesempatan oleh Allah Saya akan selalu meningkatkan ibadah kita Dari ibadah mahdoh maupun ibadah rairu mahdoh Syukran wa dumdum fil khairi wa barakatih wa najah Wallahul mu'afikila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!